Pemeriksaan 16 pengikut aliran Hakekok atau Bala Kasuta diserahkan kepada tokoh ulama Banten untuk dibina. Sementara rumah sekaligus tempat berkumpul para pengikut aliran sesat tersebut masih dipasang garis polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Balkor Pakam Kabupaten Pandeglang menyerahkan 16 pengikut aliran Hakekok atau Bala Kasuta kepada Abu Yammu Tadi, tokoh ulama Banten yang berada di kangkung Cidahu Kelurahan Cidahari, Kecamatan Cidahari. Para pengikut aliran kepercayaan Hakekok ini diberi doa agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pihak terkait masih menunggu fatwa dari MUI Pandeglang terkait aliran tersebut menyimpang atau tidak. Sementara waduk yang digunakan oleh 16 pengikut aliran ini masih ditutup untuk pemeriksaan. Rumah sekaligus tempat berkumpulnya para pengikut aliran sesat ini masih diberi garis polisi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah warga kita yang mungkin dalam kehidupannya pemahaman agamanya kurang sehingga mudah diprovokasi, mudah dimasuki paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyerahan 16 pengikut ajaran yang menyimpang kepada Abu Yammu tadi untuk dituntun ke jalan yang benar. Usai dibina, 16 jemaah balang kuta ini akan ditampung di rumah singgah milipemkap Pandeglang dengan didampingi para ustadz untuk diberikan pemahaman agama Islam. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Lombard.